Lep Sultan Premier League, Manchester City, dikabarkan telah memberikan tawaran kontrak menggiurkan pada Erling Haaland, namun striker Borussia Dortmund itu menolaknya. Man City sedang getol mencari penyerang baru. Mereka sebelumnya belum mencari pengganti bagi Sergio Aguero. City juga sudah melepas Ferran Torres. Musim depan, masa depan Raheem Sterling dan Gabriel Yesus tidak jelas. Mereka bisa saja cabut musim depan, khususnya Sterling, yang disebut diincar Barcelona. Beberapa nama penyerang disebut masuk dalam daftar buruan Manchester City. Salah satunya adalah Erling Haaland. Pemain asal Norwegia itu kemungkinan bisa cabut pada musim panas 2022 nanti. Sebab ada klausul rilis yang bakal aktif dalam kontraknya. Klausul rilis itu kabarnya bernilai sekitar 65 juta pounds. Jumlah itu tentu terjangkau bagi klub sekelas Man City. Man City pun disebut berada dalam posisi terdepan dalam perburuan Haaland. Sebab kabarnya ia telah memilih gabung tim asuhan Josep Guardiola tersebut. Kini ada kabar terbaru soal Erling Haaland dengan Manchester City. Kabarnya The Citizen sudah melepas penawaran kontrak perdana pada Haaland. Kabarnya City menawarkan gaji 500 ribu pounds per pekannya. Kabar ini diklaim oleh AS. Akan tetapi City dipaksa gigit jari. Pasalnya Haaland menolak tawaran tersebut. Laporan itu juga menyebut bahwa Haaland sebenarnya tak menutup pintu sepenuhnya bagi City. Sekarang ini ia kabarnya menunggu tawaran dari Real Madrid sebelum membuat keputusan final. Laporan itu juga mengklaim bahwa Dot Moon sebenarnya tak memasang klausul rilis senilai 65 juta pounds. Jadi ada kans mereka bakal menjualnya dengan harga 83 juta pounds pada musim panas 2022 nanti. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!